Intro Aksi buang-buang duit di Jakarta terus terjadi. Kabar terbaru menyebutkan Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pengadaan pompa kuras untuk pemeliraan sumur resapan. Itu artinya sumur yang awalnya berfungsi meresapkan air ke dalam tanah itu harus dikuras dan airnya dibuang ke selokan. Ini tentu menyalahi fungsi sumur resapan tersebut. Selain itu, pengadaan pompa-pompa tersebut membuktikan sumur resapan yang dibangun Anis memang tidak ada gunanya. Ketidakmampuan Anis dalam mengelola Jakarta dimanfaatkan oleh para penikmat anggaran melalui pengadaan yang sifatnya sia-sia. Uang yang dikeruk dari keringat rakyat itu tidak mendatangkan manfaat apa-apa bagi rakyat. Anehnya, kebijakan ini sudah melalui pembahasan dengan DPRD Jakarta dan sampai saat ini tidak ada tanggapan yang memadai. Padahal, proyek tersebut jelas terlihat sebagai bancakan anggaran. Mestinya DPRD memberikan teguran dan menghentikan program tersebut ceja awal. Yang lebih mengherankan adalah harapan Pemprov DKI agar sumur-sumur resapan itu bisa membantu kinerja waduk dalam menampung air. Padahal kalau ditelakas secara logis, sumur-sumur resapan itu memiliki kemampuan terbatas dalam menampung air. Apalagi jika kemudian air di dalam sumur itu dipompa keluar dan dialirkan ke selokan. Hal itu sama saja membuat urusan sederhana menjadi lebih rumit. Mestinya hujan yang turun cukup dialirkan melalui selokan yang kemudian mengalir ke laut. Prosesnya selesai di sana. Tapi, solusi yang diberikan Anis adalah menampung air hujan di sumur resapan. Kemudian mengeluarkan airnya dengan pompa kuras. lalu mengeluarkan air tersebut ke dalam selokan. Pada akhirnya, air hujan yang telah melalui proses rumit itu juga akan mengalir ke laut juga. Lalu, apa gunanya sumur resapan dan pompa kuras itu? Bahkan ada yang lebih gila lagi. Program gagal itu hendak diperluas ke perkantoran di wilayah Jakarta. Jika sumur resapan yang dimaksud sama, maka Pemprov DKI Jakarta selain sudah membuang uang rakyat secara sia-sia, masih juga meminta para pengusaha untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang tak masuk akal itu. Pemprov DKI Jakarta sepertinya tidak melakukan kajian mendalam sebelum membuat program sumur resapan. Kemampuan tanah untuk menyerap air itu sangat terbatas. Dengan curah hujan yang melimpah, air itu pada airnya tidak mungkin bisa dimasukkan ke dalam tanah dan mengalir ke selokan juga. Program buang-buang duit ini mestinya mendapatkan perhatian serius. Sebab sejak Anies memimpin Jakarta, sudah banyak aksi buang-buang duit yang dibiarkan. Misalnya, program rumah DP 0%, Formula E, sumur resapan, dan banyak program bermasalah lainnya. Sementara, lima permasalahan utama ibu kota yaitu banjir, sampah, macet, air bersih, dan ledakan penduduk tidak tertangani dengan baik. Anies sibuk dengan ilusi yang sifatnya bombastis dan berpotensi mendongkrak citra secara politik. Tapi pekerjaan rumah yang sebenarnya malah terabaikan. Penghamburan uang rakyat semacam ini sudah harus dihentikan sekarang juga. Uang rakyat harus dipergunakan dengan bijak demi kesejahteraan rakyat. Aparat hukum juga mesti bertindak gesit. Jika ada potensi yang merugikan negara, Anies atau siapapun yang terkait harus diusut tuntas. Masyarakat tidak boleh diam. Kalau DPRD Jakarta tidak melakukan tugasnya dengan baik, maka rakyat yang harus bergerak mengawalnya. Jangan lengah, terus awasi Anies. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!